Messi dan Robert Lewandowski tertangkap kamera sedang berdiskusi. Argentina berhasil keluar sebagai pemenang saat berhadapan dengan Polandia di laga terakhir grup C Piala Dunia 2022, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Di akhir laga, ada momen menarik saat dua pemain bintang, Lionel Messi dan Robert Lewandowski saling berdiskusi. Begitu peluit panjang pertandingan berakhir dibunyikan, Argentina dipastikan menang atas Polandia dengan skor 2-0 di 974 stadium. Lewandowski yang merupakan kapten Polandia kemudian menghampiri Messi, sang kapten Argentina. Selama beberapa saat, kedua pemain ini terlihat sedang memperbincangkan sesuatu. Spekulasi yang beredar pun akhirnya menjadi liar. Ada yang menyebutnya sebagai ajakan Lewandowski untuk bergabung kembali ke Barcelona. Ada juga yang berkelakar bahwa Lewandowski ingin berbagi kebahagiaan dengan Messi karena negara masing-masing lolos ke babak 16 besar. Messi kemudian ditemui media di akhir laga seperti biasanya. Salah satu pertanyaan yang keluar adalah pembicaraan seperti apa yang dibicarakan mereka berdua. Messi, kemudian menjelaskan bahwa ia bukanlah orang yang akan dengan mudah mengungkapkan percakapannya dengan orang lain. Mereka mengajari saya bahwa semua yang terjadi di lapangan tetap di lapangan, begitu juga di ruang ganti, ucap dia seperti dilaporkan Farskai Sports di akun Twitter pribadinya. Jadi hal-hal yang kami katakan satu sama lain secara pribadi tidak akan pernah keluar dari saya, sambung Messi. Argentina memang keluar sebagai pemenang di laga ini. Namun, Polandia sebagai tim yang kalah juga berbahagia karena dipastikan lolos ke babak 16 besar. Polandia duduk di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Jumlah tersebut sama dengan Meksiko yang ada di peringkat ketiga.